Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua sahabat sukses Master Riza dimanapun Anda berada Selamat datang kembali di channel saya Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat Anda ingin melakukan buka mata batin Di sini solusinya Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan pada Anda Tirakat untuk membuka mata batin Mata batin yang terbuka ini akan membantu Anda mempertajam intuisi Seperti apakah cara membuka mata batin Atau mata ketiga ini Mari kita simak selengkapnya di video berikut ini Mulai dari doa pembuka mata batin Puasa weton untuk membuka mata batin Hingga mandi suci dan meditasi Untuk membuka mata batin Nah sebelum saya lanjutkan Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya Pemberitahuan update video Dan apabila Anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Dan apabila Anda ingin berbagi Silahkan share video ini Sebelum menguasai teknik buka mata batin Lebih dulu Anda harus lakukan puasa weton Untuk membuka cakra kebatinan dalam diri Anda Dan juga untuk membersihkan energi negatif Baik secara dohir atau lahir maupun secara batin Kemudian berpuasalah pada hari weton Atau hari kelahiran Anda sendiri Misalnya weton Anda adalah Sabtu Paing Maka pada hari Sabtu Paing Anda harus melakukan puasa weton Puasa weton adalah Sama seperti puasa pada umumnya Ini maksud saya niatnya Untuk memulai puasa weton Anda harus membaca doa niat saat hendak makan sahur Niat terjemahannya kurang lebih sebagaimana berikut Hamba niat berpuasa hari ini sebagai ungkapan rasa syukur Atas limpahan anugrah dan rahmat yang engkau karuniakan kepada hamba Selanjutnya Anda lakukan sedekah weton Yakni Anda bisa memberikan sejumlah uang untuk orang yang membutuhkan Dan seikhlasnya saja Ya seikhlas Anda Dan memberikan makanan pada anak yatim atau orang yang membutuhkan Minimal sebanyak 7 bungkus makanan Setelah melakukan puasa dan sedekah weton Terakhir Anda harus melakukan mandi suci Mandi suci ini Termasuk mandi Pertau batang Ya ini dilakukan pada pukul jam 12 malam Mandi ini bertujuan untuk mensucikan diri Anda Baik dari hadas Najis serta pikiran-pikiran negatif dan aura negatif yang selama ini Ada dalam hati Anda dan pikiran Anda Tata cara mandi suci ini persis sama dengan mandi wajib atau mandi junuh Hanya saja niat yang digunakan atau dibacakan memiliki sedikit perbedaan Bacaan niat tersebut yaitu Saya niat mencucikan jiwa dan raga pada hari ini Dari segala bentuk hadas Najis dan pikiran jahat Serta hal-hal negatif Sebagai bentuk pertaubatan hamba Padamu ya Rob Nah setelah melakukan mandi suci Gunakan pakaian serba putih yang dioles minyak wangi tanpa alkohol misalnya Minyak melati, minyak misik atau minyak seribu bunga dan lain sebagainya Selanjutnya masuklah ke dalam kamar gelap dan tidak ada cahaya sama sekali Ya perlu diingat itu Duduklah di atas sajadah putih dengan tenang Kemudian konsentrasi diri Anda Dan hadapkanlah hati dan pikiran Anda pada Tuhan yang maha kuasa Mohonkanlah dalam hati sesuatu apa yang Anda ingini Ya sesuatu apa yang Anda inginkan Misalnya Anda menginginkan dibukakan mata batin Maka mohonlah pada Tuhan Dengannya sungguh-sungguh Hingga Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda Istilah malam itu dengan zikir dan bermunajat padanya Berbanyak membaca doa pembuka mata batin Yakni ya johiru ya batin Minimal sebanyak 999 kali Lanjutkan dengan meditasi hingga terbit waktu subuh tiba Setelah bermeditasi maka dalam waktu kurang dari 5 menit Anda akan mampu membuka mata batin Otomatis mata batin Anda pun akan terbuka secara sempurna Demikian tata cara membuka mata batin secara cepat yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Anda Semoga menambah informasi Anda Tentunya tidak semua orang bisa mencoba cara ini Karena disini saya bagikan hanya permulaannya saja Ya hanya dasarannya saja Bagi Anda yang berminat serius ingin mendapatkan ijasa ilmu mata batin dari saya Maka silakan hubungi saya di 0811-2680557 Atau Anda bisa buka website resmi saya di www.masterriza.com Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sukses saya Master Riza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton